Halo brother and sister dimanapun kalian berada apa kabarnya semoga kalian baik-baik saja dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala aktivitasnya amin oke kembali lagi bersama saya di my channel jalur carita seperti biasa kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul kickboxer vegans film ini menceritakan tentang pembalasan dendam seorang adik terhadap kematian kakaknya diceritakan Eric dan Kurt yang merupakan kakak beradik mereka berasal dari Venice yang terkenal dengan seni bela dirinya mereka termasuk orang yang memiliki keahlian tersebut sejak kematian kakaknya Kurt bertekad untuk membalas dendam Kurt berlatih dengan Duren menuntut yaitu mantan pelatih kakaknya terdahulu awalnya Duran tidak begitu yakin dengan kemampuan Kurt namun sejak mengikuti beberapa latihan spiritual dan ujian Duran semakin optimis dengan kemampuan Kurt bahkan dia melihat ada kemampuan yang lebih dalam dari diri Kurt dibandingkan kakaknya Kurt harus melewati beberapa pertandingan untuk bisa bertarung dengan Tong Po yaitu Raja Petarung Muay Thai oke langsung saja kita mulai ke alur cerita filmnya film di awali oleh seorang Kurt Selon pergi ke Thailand dan menuju ke markas seni bela diri Tong Po dia mendapati perlawanan dari penjaga pintu yang bernama Kaffee saat Kurt membayar Kaffee untuk mengizinkannya masuk Kaffee mulai bertengkar dengan Kurt namun Kurt mampu mengungguli Kaffee dan mengalahkannya pertarung gabungan lainnya Storm yang menyangga barang-barangnya dan mampu mengalahkan Kurt lalu kemudian Kurt dan Kaffee sedang mencuci pakaian saat Kaffee mencoba mencuri dompet Kurt Kurt memperhatikan apa yang Kaffee lakukan ia menyuruhnya mengembalikan dompet tapi malah membiarkannya dia menyimpan uangnya kemudian malam itu Crawford memperkenalkan Tong Po ke tempatnya dan Tong Po menunjukkan kekuatannya dengan menggunakan lutut dan siku yang sederhana untuk memecahkan patung batu setelah menyaksikan beberapa pertempuran antara petarung gabungan lalu Tong Po kembali ke dalam untuk bertemu dengan pengawalnya lalu kemudian malamnya Kurt bangun dan menemukan Tong Po Tong Po terbangun dan menemukan Kurt telah menodongkan pistol padanya Tong Po memberitahu Kurt bahwa saudaranya pemberani dan pejuang sedangkan Kurt adalah pengecut gilis balik mengungkapkan bahwa Eric Sloan telah memenangkan kejuaraan karate dunia pada acara perayaan di Sloan Gym promotor pertarungan Marcia datang dan mengajak Eric pergi ke Thailand untuk bertarung dalam pertandingan gelud Eric berpikir bahwa mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang dan membuat nama mereka dikenal sementara Kurt sangat berusaha untuk membujuk Eric agar tidak pergi Eric yang tetap kekeh bertekad telah mengambil keputusan dan memberitahu Kurt bahwa dia akan pergi lalu kemudian Kurt menerima sebuah amplop berisi mendali kejuaraan Eric dan tiket ke Bangkok Kurt mengetahui bahwa pada malam dia berada di sana Eric dijadwalkan untuk melawan Tong Po disinilah Kurt menghadapkan Marcia dan menyalahkannya atas apa yang terjadi pada Eric Marcia memberitahunya bahwa itu adalah pilihan Eric saat Kurt mencoba untuk menghadapi Marcia dia dihentikan oleh polisi yang kemudian mengawalnya terlebih dahulu untuk bertemu dengan Master Duran pelatih Muay Thai Eric yang memberinya uang Eric dari pertarungan dan kemudian ke bandara selamat menikmati selamat menikmati namun karena mencurigai Liu mungkin punya rencana lain Watona mengirim beberapa preman untuk menangani Liu dan Kurt sesaat mereka dihentikan di jalan Kurt dan Liu dihadapkan oleh preman tetapi Kurt mampu mengalahkan preman dengan keterampilan seni bela dirinya akhirnya Liu pun membawa Kurt ke Master Duran dan memintanya untuk tinggal di sana sampai dia cukup sehat untuk kembali ke Amerika namun Kurt berusaha meyakinkan Duran untuk melatihnya menghadapi Tong Po disinilah Duran merasa telah mengecewakan Eric yang menolak tawaran Kurt akan tetapi Duran melihat tekad Kurt dan memutuskan untuk melatihnya saat Kurt mulai pelatihannya dia dan Liu perlahan mulai menjalin hubungan asmara adek sekoti-hoti saat Kurt merasa siap Duran memberinya ujian ke bar lokal tempat Joseph King mengatur perkelahian kecil melawan petarung topnya demi duit ketika Duran menyuruh Kurt melawan petarung King Kurt hancur sampai Duran harus turun tangan dan menghentikan pertarungannya keesokan paginya Kaffi muncul sebagai mata-mata Tong Po tapi saat Duran mengalahkan Kaffi dia membuat kesepakatan yang akan mencegahnya yang membuat Tong Po marah Kaffi sekarang telah bergabung dengan Duran dan membantu Kurt berlatih juga ketika Kurt akhirnya menemukan dirinya siap dia muncul di markas Tong Po dan melakukan pertandingan ulang dengan gagah perkasa ketika dia melawan muridnya Tong Po yang menggunakan keterampilan barunya disinilah Kurt menantang Tong Po berkelahi dan dia menerimanya malam itu Kurt dan Tong Po menjalani pertandingan yang ditunggu-tunggu babak pertama membuat Tong Po lebih unggul tetapi Kurt terbukti sebagai petarung yang layak yang mengesankan para penonton babak kedua termasuk pecahan beling di tangan tapi sekali lagi Tong Po terbukti terlalu bertenaga babak terakhir membuat Tong Po dan Kurt bertarung dengan pedang sampai mati kurd mampu menjatuhkan salah satu pedang Tong Po dari tangannya dan melemparkan salah satu pedangnya yang menebas wajah Tong Po dan pedang itu menusuk ke dinding kurd masih kalah tapi akhirnya memiliki tekad untuk menghadapi Tong Po Kurt menggunakan berbagai Muay Thai dan bahkan menambahkan sedikit gaya gelutnya untuk menghentikan Tong Po namun akhirnya saat tampaknya Kurt menang Tong Po mendorong Kurt ke pedang tersusuk dan keduanya mengunci dengan kurd akhirnya menggunakan kekuatannya untuk menusuk Tong Po pada bilah pedang yang terbuka dan pada akhirnya Tong Po pun modiar akhirnya dendamnya terbalaskan keesokan harinya Kurt dan Liu berangkat dengan perahu bersama Kaffi dan wanita lainnya dengan Duran mengucapkan selamat tinggal Kepala desa ditamat